selamat datang kembali lagi ke segmen Trash Talk dan hari ini wah ini ada salah satu bintang muda nih dari Indonesia Patriots yang baru aja dipanggil ke timnas senior Aldi Zatur di gimana kabarnya Oke puasa ancar alhamdulillah belum batal nih ya di rumah aja ya mantap jadi karena kita mau tahu dulu dong Aldi sekarang ini kan udah dua minggu nih keluar dari bubble waksibukannya apa aja sibukannya sih sekarang karena kemarin terakhir segera sih jadinya cuman penguatan aja sih kayak recovery buat prepare latihan sama latihan-latihan nah ada update nggak nih injury update bisa nggak kasih tahu kita mungkin ada beberapa orang nggak tahu Aldi injirinya apa soal banyak banget yang nanya sebenarnya kan waktu lagi try-try itu di bubble kok Aldi ini nggak pernah main nih jadi mungkin Aldi bisa update nih sekarang nih buat semua fans basket nggak parah sih cuma kemarin pas di bubble itu sempat mengikat selama ya dua minggu lah mengikatnya terus pas mengikat di bubble tuh masih ya ada di rata-rata-rata sama keraul kayak dioptimalin buat kita main kira sampai Jakarta tuh masih bengkak ternyata kira dokter dokter disuruh dokternya rest dulu nih tiga hari kita lihat perkembangan bengkaknya gimana ternyata masih bengkak nih selama tiga hari udah sama tiga hari terus MRI MRI berapa hari kemudiannya hasilnya keluar dicek nggak ada apa-apa tapi masih bengkak nah setelah itu sih di sedot airan airan bengkaknya tuh sedot terus kayaknya sih ya ya overview saja sih loh kayaknya akan naik turun tangga lapangan keras ya itulah Oh ya tapi semoga enggak apa-apa ya semoga nih habis ini bisa latihan sama timnas senior sekarang ya hampir kebalik lagi nih timnas muda masih kebiasaan tapi habisnya ngelatihan timnas nah sebelum kita ngomongin ke timnas senior gua mau tahu juga dong pengalaman lu tanding bersama boleh bilang temen-temen lu juga ya seangkatan kan jadi pengalamannya selama di IBL bertanding di IBL kemarinnya sama anak-anak yang sekulia satu ada satu kampus ada yang ada yang saingan juga sebenernya di THB tapi pengalamannya gimana lah seru gak deh pasti ya pengalamannya seru sih maksudnya kayak tim tuh solid banget gitu loh kayak kompak banget dari kita ya tahu lah beritanya dari kopi sampai kita ngumpul lagi di Bandung segala macam tuh kayaknya ini tim tuh wow banget gitulah kayak ibaratnya kapan lagi sih kesempatan ini datang dua kali ke hidup seorang gitu lah ibaratnya kayak wadhi akurupnya ya ya Pak di tim sih oke banget lah pengalamannya sih banyak lah yang bisa diambil dari tim-tim pelajaran aja oke nah karena kita ngomongin dilatih sama Coach Yobel dong ya dilatih sama Coach Yobel nih kalau untuk Aldi sendiri kayaknya dapat kepercayaan gue pengen tahu deh peran yang dikasih sama Coach Yobel kalau gue lihat beberapa kali lu kayak kadang-kadang suka marah nih sama temen lu nih kayak dilapa kayak lu yang kasih semangat lah ya maksudnya kan itu kasih semangat juga biar termotivasi apakah memang Coach Yobel itu mau kasih lu role sebagai leader juga di tim ini enggak sih bukan sebagai leader karena yang kalau Coach Yobel tahu tuh di tim itu ada energi kalau kata Coach Yobel tuh energi giver sama energi receiver kan asyik terus tuh di tim ini tuh yang energi givernya tuh biasa ya saya keong sama gue aku jadi jadi udah nggak ada ya saya di lapangan jadi gue udah ngebakar banget mereka biar lebih itu lagi biar lebih cepat lagi Oke itu makanya gue waktu itu lihat kalau pas lagi tahun SM tuh ya kayaknya lo di kolom terkeempat kayak pengen bikin semuanya fokus gitu iya lebih tangguh kok dipikir gitu eh tipis loh SM ya paling penasaran gila ini SM aja tuh oke ngomongin tentang SM Wah waktu itu lu dijaganya sama si dok ya Arki Wisnu dan juga lu jaga dia gimana tuh cerita dong bisa melawan pemain yang levelnya udah nasional boleh dibilang salah satu pemain terbaik di Indonesia gimana ya tuh pengalaman sih emang pengalaman nggak bohong dan soal fisik juga nggak bohong sih kok karena emang kalau misalnya ngeliat tuh emang Kak Arti tuh emang sekuat itu dan nggak bohong emang kuat banget gitu loh jadi kayak Wah kapan lagi sih jaga Kak Arti ini orang salah satu berarti kayak salah satu terkuat gitu loh kayak wah pengalaman banget sih bisa jaga Kak Arti jadi ya by the way lu kena pamplik kalau pamplik udah nggak kena kalau dulu-dulu tuh masih kayak 18 tahun 17 tahun tuh masih kena kok kan andalan banget kan iya waktu itu 18 tahun udah pernah ketemu Arki juga ya waktu itu yang tiba Asia yang berangkat ke Thailand kan sempet sparing sama senior yang di kuningan Oh iya bener-bener inget-inget dari gerakan ini menurut lo apa sebenernya tuh pampliknya sih loh kayak kalau bisa dilihat dari apa namanya kadang kalau kita oh nih pampek nih kartu udah tau dong tembak dia ngasih 3 poin 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 kalau nggak di reach out kalau nggak di reach out kadang juga tar nembak kalau nggak eh sorry kalau di reach out dia ngedrive kalau nggak di reach out ceritanya mbak poin lagi ya iya waktualan waktualan Indonesia Petri sih deh lumayan jago sih lumayan semangat tuh poin semua dari poinnya termasuk oke sekarang kita ngomongin tentang lo di udah dipanggil ke timnas senior ini merupakan kedua kalinya ya waktu itu sempet dipanggil juga untuk for a short time pengalamannya juga mau tau dong cerita dulu pertama kali latihan sama timnas senior gugup kah nervous kah atau gimana pertama kan kayak cuman sekedar tahulah karakter-karakter senior yang lain belum banyak berinteraksi sama mereka tuh pas awal dikasih tahu sama kocobel gue harus berangkat ke timnas senior sama bagir tuh kayak latihan sama senior kayak gua harus ngapain nih gua harus ngesiapin apa nih akhirnya pas udah latihan hari pertama abel Jakarta ya coba untuk blendin sama yang lain terus latihan oh akhirnya udah mulai ketemu nih tridumnya kayak gua harus ngapain udah mulai dikit-dikit nyaman lah mulai akhir-akhir pertama jadi terus pas kedepannya juga udah mulai enjoy sih tapi awal-awal aja sih agak pressure kayak aduh panik nih latihan sama senior nih kalo ga boleh banyak salah nih tapi senior, co-senior kayak gitu ya latihan sama senior gitu ya kalo lu lagi salah gitu tapi dikasih tahu dong maksudnya di koreksi lah di koreksi, dibarahin nggak dibarahin sih kayak gitu gua terima kayak kayak lebih ya di koreksi aja kayak wajar nggak sih kayak orang teriak gitu kan ya kalo teriak teriak doang kan bukan berarti dia parah iya nah kalo di senior itu apakah Pras nih kakak Andaraka Pras tahu yang paling apa ya merangkul apakah yang paling merangkul dia nih kayaknya lu deket kayak sama Pras nih kayaknya lumayan kok jadi ya lumayan deket sama Pras karena emang gua sering taruhan sama dia taruhan apa nih coba diceritain lu nih kalo dilatihan di tim nasenior tuh pasti sebelum mulai latihan lebih sekumah rasanya tuh udah mental drill ya nah sama kak Pras gitu kayak ya biar naikin mental gua juga buat shooting ya jadinya taruhan sama kak Pras, taruhan apa nih gitu ya terakhir itu pas belum gua pulang ke eh pas gua masih di tim nasenior di Jakarta belum bubble tuh taruhan nama dia boba gitu ya oke bikin boba gitu kan dua kali dua kali latihan gua taruhan gua kalah taruhannya harus ngapain tapi gua lupa tadi ga denger nih taruhannya tuh cuman kayak banyak-banyakan poin aja oh banyak-banyak poin aja kan dihitung cuman shooting shootingnya gila kan dia ya gila sih gua waktu itu 3 point water sama dia dikasih tangan kiri men kayaknya tangan kirinya bagus juga ya iya itu tangan kiri gua ampe syok gua ampe yang bener lo tangan kiri masih ceprot juga masih masuk juga kayak gila sih beda beda kelas sih beda kelas tapi dia katanya mau rematch lagi dia kayaknya masih penasaran di di channel gua misalnya belum ada yang rekor 10 dari 10 dia kayaknya masih penasaran tuh pengen coba pecahin rekor itu tuh tadi gua mungkin nextnya tuh harus tuh tapi ya selain Pras gitu kalo gua pengen tau juga suasananya kalo kalo sebagai junior ya kan kalo junior biasanya itu apakah coach Raiko kayak kasih porsi latihannya kayak apa ya kalo gua tuh dulu kan kayak liat kalo yang junior dia kayak lebih ngeliatin nonton gitu lebih nonton lu liatin dulu ya gitu ya sebelum lu praktekin gitu atau kalo coach Raiko tuh gimana sih ke junior-junior? enggak enggak eh kalau ke busung membantu sih kemarin kayaknya enggak terlalu kayak lu lihatin dulu enggak aja ya bisa meratakan sama semua sih udah aman sih oke nah mantep leweko gitu langsung berarti langsung terjun deh untuk polanya kalau untuk sistemnya coach Raiko sendiri apakah lu butuh waktu lama untuk bisa menyerapnya Enggak, enggak banyak Tapi kadang suka agak-agak lupa sedikit Karena kan pola yang kita pakai Di junior itu kan polanya Coach Toro kan, jadi kayak Pas kita udah dimasukin senior Jadi udah tau nih kita harus kemana-kemana Oh jadi mirip lah ya Iya, mirip Iya, kalau anak-anak itu pada manggilnya Coach Toro ya Tapi gue kebiasaan dari dulu tuh manggil dia Coach Raiko Salah kalau anak-anak Filipina itu dulu Manggil dia semua Coach Raiko, tapi kalau anak Indo Beda ya, Coach Toro disini Udah diteriakin sama Coach Toro? Apa? Udah dimaki sama Coach Toro? Kalau ini sih gue belum Enggak pernah sekali Cuman kayak Lu nembak terus Pas di Screamate gitu Antar Apa namanya, antar tim Nembak terus Dia belum pernah nonton Dia belum pernah nonton IMKU 18 Nanti dia Dia belum tau Ali Zatir Kalau IMKU 18 Nembaknya dari mana Kalau 18 Gila gue pertama kali Gue inget sih Gue nonton lu Di Cempaka Putih Itu final Wah itu gokil sih Gue bilang sih Ali sini jadi Gue bilang Nih orang sih Anak gak ada takut-takut Pelatihnya tuh ya Coach Lius tuh Udah teriakin terus Dari pinggir lapangan Gue inget tapi sama anak-anak Embak terus Itu waktu itu Pas tahun KBC Itu gak starter Dengarahin Dengarahin karena Oh lu telat tuh Aku rapinya Cadangan Itu nih Masuk-masuk main Tapi jadi jagoan ya Nah gue pengen tau deh Lu dapet Apa ya mental Kayak gitu tuh kan Mental bagus banget Untuk seorang pemain yang lumayan cuek lah ya Di lapangan tuh kan Berarti bisa membantu percaya diri lu juga Lu bisa bentuk mentality lu tuh Dari kapan sih Kayak gitu Ya Sebenernya tuh Baru-baru ini sih Kayaknya gue ngerasa Kayak gue cuek Pede gue nembak Dari Baru-baru Dari Bandung Dari Tese di Bandung sih Masa iya Dari KU18 Gak Kalau di KU18 Karena Berarti gue yang paling senior Gitu Dia paling tua Jadi kayak Yaudah lah Gue yang handle gitu Tapi kalau misalnya Kayak di IBR kemarin tuh Kayak baru-baru Pas Pedianya tuh pas Ya latihan selama di Bandung gitu sih Dari Cirebon Bandung Ke senior Akhirnya balik lagi Puncak Dari latihan itu sih kayak Pas Coach Ahang Ke Bantu latihan di Bandung juga tuh Sebelum latihan Mulai tuh Gue tambahan dulu Kalau sampai ke Tahang Kayak Two point Three point Jadi kayak Ya Mulai dari situ sih Pake naik Gue penasaran nih Gue mau nanya sama lo nih Anak muda nih Tau gak sejarahnya Coach Ahang Apa? Tau gak sejarahnya Coach Ahang Coach Ahang itu dulu di Wah Panasya itu Dia ya Itu Dulu Garuda kan namanya Panasya ya Itu dia nembak Gak ada obatnya men Itu salah satu shooter terbaik sih Jadi lo Salah satu yang beruntung men Kalau bisa dilatih sama dia Terus lo tambahan shooting sama dia Gue boleh tau gak Kira-kira Lo sama dia itu Kira-kira sehari itu Nembak berapa kali Apakah ada Ada goalnya Ataupun juga mungkin Metodenya Kayak latihannya catch and shoot Atau pake dribble Atau gimana Jadi tuh awal-awal Kita latihan tuh Agak deket ke bawah ring Jadi dia Ngajarinnya tuh Awal-awal Kayak follow through-nya gitu ya Kayak Tangan lo harus Lurus ke atas Keberapa Lurus Segala macem gitu Nah lama-lama Kayak Nah dari situ tuh Harus ringless Segala macem lah Oke Harus Harus all net ya All net berarti ya Terus Makin lama Mudur ke belakang Dari belakang Itu kayak Cuman pake Ket chance shoot Ket chance shoot dulu Baru ditambahin dribble Sama dia Udah mulai dari situ Udah Skor-skor Baru mudur lagi Ke 3 point Jadi pas Kalo di 3 point Itu kemarin Gua tergantung Sama polanya Kemarin waktu itu Dia ngajarinnya Pake pola 5 Ada Pola 5 Jadi kayak Gue di downscreen Gue naik Maksud lembak Kayak Foreign and row Poin Sebelum latihan Foreign and row Foreign and row Lumayan loh Lumayan Pagi-pagi tuh Sebelum latihan Itu Dini apusinan tuh Foreign and row Biasanya berapa lama Biasanya foreign and row Kemarin tuh Kemarin tuh Lumayan lama tuh Kayak Sepuluh menit lebih lah Lumayan sih Kalau 10 menit lebih Lama sih Gak capek juga Tapi Kita ngomongin timnas senior lagi Gue pengen nanya Lu tuh sendiri Dari dulu ya Dari dulu tuh Apakah memang lu udah punya mimpi ya Untuk main di timnas senior Mimpi sih Kayak Jadi tuh Pas awal Masuk di PH Kayak Wih Pas denger kabarnya Timnas Apa namanya Indonesia jadi tuan rumah Di World Cup Kayak Wah anjir Gue pingin nih main disini nih Kayak Sebagai Sebagai warga negara Indonesia Terus pemain bahasa Siap sih ya gak mau main Di Ya lah Ini di Indonesia lagi Terus mulai dari situ Kayak Wah gue harus target ini Gue Gue mau main di timnas senior Gue harus bisa Gue harus bisa sampai sana Oh iya sebelum gue lupa Ya itu Menurut gue adalah Goal yang luar WSW Tapi gue pengen tau juga sih Cara lu Mau motivasi diri lu Wah ini gimana Ini biar bisa Maksud gue bisa capek goal itu Lo mau main di FIBA World Cup 2023 gitu Goalnya kayak Kalau gue gini tuh Kalau gue kerja keras Kerja keras sama Gue gak mau kalah sama yang lain Kayak misalnya gue liat Kayak bagir lagi naik Udah bagus Gak mau kalah sama Bagir Selalu selalu cari yang lebih lah Selalu cari yang lebih lah Ganti gue sih Kayak Lebih jago Ya gue juga gak mau kalah Gue harus lebih jago lagi Daripada mereka Wah keren sih Mentalitynya gue suka banget Dan ini ada satu Kemain titipan juga Sepertanyaan Kak Aldi Kalau mau syutingnya Bisa konsisten gimana Pasti latihan lah ya Kalau syuting konsisten Ya latihan Gak bohong Emang latihan dan repetisi Syuting tuh Pasti berpengaruh juga Dalam game Jadi ya Banyakin latihan Repetisinya dibanyakin Di game Ntar akan diikuti Nah lu kalau lu sendiri Kok pengen tau lu ada idola gak sih Di tim Timna senior Ataupun di IBL Ada gak sih orang Pemain yang lu kayak Liat gitu Kayak wah ini Inspirasi gue Karki sih Karki ya Wah Maksudnya kayak Misalnya seposisi juga Kan juga kayak Kuat banget Yang itu sih Yang Wah Dia orang Gue pengen ngalahin Dia orang gitu loh Kayak berarti kayak Sepuluh kali gue defense Karki tuh Kayaknya baru satu Atau dua kali Kayak bisa restop gitu Iya tapi itu Di game itu sih Karki sih lumayan semangat Gara-gara dia ngomong di toilet Kita gak perlu sebut nama Tapi gara-gara dia ngomong di toilet Tresok tuh gara-gara dia tuh Salahnya tuh Jatuh jadi dibantai kan Sama Arki Tapi kalau lu sendiri lebih suka main posisi Maksudnya posisi dua sama tiga sih Sebenarnya mirip ya Cuma kalau lu Lebih suka posisi yang mana Kalau main Kalau Gue sih tuh Bersuka Jadi dua tiganya sama aja nih Iya sama aja sih Sebenarnya dua tiga Cuman kalau dua Biasanya Tapi gue pengen lihat tuh Skill playmaking Lu kalau menurut lu Playmaking skills lu tuh Ada gak Kalau Untuk create-create gitu Kalau jujur Sekarang sih Belom Karena kemarin tuh PR yang dikasih Setelah pulang kesini tuh Dikasih PR sama Kau itu Semua anak-anak dipanggil Setelah Setelah Standing Terakhir lawan Belum pulang itu Kita di-grouping Sama Coach Koko Coach Ayan Sama Coach Obel Jadi kayak Apa-apa ya Kayak game kita Selama di Bubble ini tuh Kayak gimana Terus kayak PR gue cuman satu Dribble Itu dia tuh Dribble Jadi kadang Latihan dribble terus nih Tiap hari Belum sih Nanti Paling udah latihan Baru di Gas terus Latihan dribble Eh menurut gue Dribble lu sih Not bad loh Ya lumayan Tapi kemarin Pas lawan page Panik juga kok Cara Tidak pede Dribble Gak biasa Dribble Jadinya Gelagapan Segini Jadi panik Tapi kalau gue ya Kasih lu Masukan dikit ya Ini dari sisi gue nih Gue udah kayak Fatiha ya Tapi menurut gue Kalau lu bisa Kayak Apa ya Fake One Dribble pull up Kayaknya kalau lu bisa Master Master One Dribble pull up Lu bakal gila banget Menurut gue sih Kemarin tuh Pecahan baru ngomong tuh Kemarin Kamu jangan Three point doang Baru banget Tadi malam Iya Lu harus belajar Ilmu yang lain Kayak Dribble Two point shot Gila-gila Maksud Harus kemalem Wah itu kalau Bisa masukin Lu kok bisa Meet range Lu jalan juga sih Mati lah itu semua Oke Karena kita masuk ke Pertanyaan dari fans Kalau dari gue udah cukup banget Oke Kita pertanyaan Yang dari teman-teman lu Gue simpen dulu ya Oke nih Dari Yang Michael Serafim Apa yang membuat Aldi bisa Step up Pas di bubble Soalnya selama di UPH Kayak gak sedominan itu Gimana tuh Jadi ceritanya tuh Gimana ya Kalau di UPH tuh Ya Jujur sih Gue kerasa Kurang aja mainnya Belum kayak Kurang lah Belum gak Belum ngasih 100% Apa yang gue punya sih Kalau di UPH Bukannya gak mau ngasih ya Tapi emang Gak tau aja Belum bisa ngasih Belum keluar aja Keluar Bukan gak bisa ngasih Apa ya Kurang lah Kayaknya latihannya tuh Malas-malasan tuh Gue tuh UPH tuh keren Ntar ditunggu aja Mungkin musim depan lah Gak apa-apa lah Oke Karena diatur lagi Dari Anugra Jerry Ini seperti yang gue biasa bilang nih Kalau tentang Aldi nih Gue cara ngediskusiin Aldi Seperti ini nih Cara bisa punya mental swag Mental swag Gimana ya Enggak sih Kayaknya gue kebanyakan temenan Sama saya Kita sering bercanda Terus Jadi kayak Luar Luar dalam lapangan Itu Seakan-akan kayak Bercanda Tapi itu Kalau kita serius Ya Lu Kelihatan bercanda Tapi padahal lu sebenernya serius Gak tapi gaya lu keren lah Waktu itu gue pertama kali Lu di cemaka putih Gue bilang Wah ini enak Boleh lah gayanya lah Swag lah Pede banget Lu lebih keren botaknya Tapi Udah Lupa sih Kalau mau main balik Ini gue botaki Iya Itu Waktu itu keren Botak tuh Berikutnya nih Yuma Adito Ini pujian nih Buat lu pujian nih Kalkusma Indonesia Lalu meletak Ada yang puji Alhamdulillah Tapi kalau lu sendiri Pemain NBA Apakah lu punya idola Ada yang lu nonton Mungkin Gue jarang nonton NBA Cuma Orang-orang Kayak temen-temen gue Itu Kayak Thompson Kayak Thompson juga sih Oke Gue tau Tapi Jawa ini Gak ngikutin banget lah ya Gak ngikutin banget Gue kadang-kadang juga Jawa pemain Indonesia Ada ya Yang kayak gak ngikutin NBA Berarti suka bahas Kita emang suka basket aja gitu Maksudnya kayak Lu tuh Bukan gak suka NBA gitu Tapi kadang kalo misalnya Ada beritanya tuh Gue ngikutin kok Kayak beritanya Oh oke Tapi nontonnya gak Gak sih Gak selalu ngikutin Mengerti bener Nah kalo yang ini Ini pertanyaan nih Gue gak tau nih Gue liat reaksi lu aja Dari Joe Rizal 04-06 Musim depan main di Prawira ya Ada foto yang tersebar Soalnya di social media Waktu itu bersama Sultan juga Itu apakah bisa di komen Atau harus no komen dulu Sekarang ini No komen dulu deh No komen dulu Oke Kita bisa lihat reaksinya lah Kira-kira seperti itulah ya Oke Sekarang satu lagi nih Apa ini Dari Nando Nathaniel Apa yang dipersiapkan Menuju TC Timnas Senior Tapi Timnas Seniornya Ternyata TC-nya Baru lima orang aja Sekarang ini ya Jadi kira-kira tapi apa yang lu persiapin sekarang ini Persiapin sih ya Pasti fisik Badan Nando harus siap sih Jadi pas Senior selesai Pay off Kita udah 100% Sama-sama Baru gitu Lantinya Biar gak ada yang ketinggalan juga Oke Siap Oke sekarang kita Menjawab pertanyaan dari Teman-teman Indonesia Patriotsnya Aldi Izatur Dari Yuda Sabutra Terlebih dahulu lah Pasing paling enak dari siapa Yuda Duy Makin deduy Dia minta banget Dia minta banget Dia disebut deh Dia deh Paling banyak Kayaknya Asis 3-pointer Dia sih Oke mantep juga ya Statistiknya Yuda nih Asisnya tinggi juga sih Dia sering sih Beberapa kali gue liat Ada beberapa kali Dia 10 asis Itu lawan Oh iya ada Ada Nah nih dia nih At Neo Pandey Udah siap pertanyaannya Paling gak suka Sama siapa di IP Dalam kurung We all know the answer Ini inside jokes nih Gue pernah Ini inside jokes apa gimana nih Inside jokes ini Parah lu nih Kalo orang yang nonton Lu Wah Parah lu Ini aja nih Sebut aja nih Orangnya nih Bebas kalo kalian ini Bercanda nih Kalo ini bercanda nih Kalian Gak ada yang marah sih Gak apa-apa Sebut aja namanya Ada yang marah sih Ini bercanda aja guys Jadi gue Marcel Abonville Lancengan aja Sangat suka sama mereka Jadi ceng-ceng Nenek aja Soalnya Kita suka ngadu nih Sama dia aja Marcel Gini-gini nih Marcel Laku tuh vlognya Karena Gimana nih Marcel Anak-anaknya Ditraktir lah At least Ini lah At least Syaburi lah Jadi konten Ditraktir tuh Parah loh Aduh dia juga BU Nah Akhir nih Dari Temen dekatnya nih Yesaya Saudale Ini gue juga Gak tau sih nih Ini gue gak tau Gue juga Agak takut-takut Sebenernya nanyanya Tapi gue pengen tau aja Reaksi lu Ceritain dong Tentang Beasiswa UPH Gak usah dijawab Gak apa-apa Gue coba pengen Doang Pengen kasih tau Doang itu ke lu Itu juga Gue gak tau Backgroundnya gue gak tau Soalnya Gimana-gimana Jadi Ya singkat cerita Itu Dulu masih UPH Itu gue Jurusan manajemen Tapi Padahal orang tua gue Dia bilang Kamu kalau gak Hukum Komunikasi Terus gue Mikir kayak Oh gue udah kuliah Gue Menentukan pilihan gue sendiri Ya Hotel aja kan Kalau ketarung Meter satu Selesai Tipe Jelek Karena biasanya Gue gak bisa matematika Tapi gue Maksa Gue gak bisa matematika Tapi Gimana caranya Gue harus bisa Setelah itu Setelah itu Master dua Turun Jelek Makin jelek IPE-nya Makin jelek Terus Waduh Kemana nih Gue ditanyain sama Asisten Pak Ini gue nih Kalau gak tau IPE gue jelek Akhirnya yaudah Mau ngomong Gue kasih tau dong Kalau gak Abis Meniga Masjid Mahasiswa gue Kemarin Akhirnya Yaudah Ada kesepakatan Gue pindah jurusan Untuk Bisa jadi Buat manajer Mahasiswa Tindah jurusan Gue Apa ya Nggak jemput nominal Bisa yaudah Pindah jurusan Komunikasi Jadi mahasiswa baru Bukan transfer nilai Jadi Nah di jurusan baru Oke nilainya ya Jauh lebih Sangat Amat baik Gitu dong Kuliah Harus nilainya Oke juga Jadi ya Kemarin Gara-gara Pas pindah jurusan Kamu sih Gak dengerin Kata mama Gitu Jadi Kata orang tua Itu biasanya bener kok Iya bener Gak salah kok Biasanya mereka punya Feelingnya memang Kuat banget Gue juga gak tau Sampai sekarang Gimana caranya Gue juga Kalo bokap gue ngomong apa Gue masih dengerin sih Soalnya biasanya Bokap gue bener sih Bokap gue selalu bener Makanya kalo orang tua Ngomong tuh dengerin Iya Kita katain keluar Itu Itu kuncinya Hidup ini sih Aldi Thank you so much Untuk waktunya Maaf nih Gue hari Sabtunya Thank you juga kok Thank you banget Dan sukses Semoga cepet sembuh juga Dengkulnya Amin Amin ya Semoga bisa cepet latihan juga Kita semua Excited banget sih Dengan adanya Aldi Yuda Bagir Dame Satu lagi Modu Namanya Modu bukan sih Modu Modu ya Modu kane Kita semua Excited banget sih Untuk kalian semua Pemain-pemain muda Dapet kesempatan Bisa berlatih Bersama timnya senior Semoga ada yang kebawa lah ya Kemudian kan masih seleksi kan ya Iya masih seleksi Amin Jadi semoga ada lah ya Bisa tembus lah Karena kita semua Ya menurut gue Size-size nya Terutama lu Sama Bagir Menurut gue Size nya untuk posisi 2-3 sih Very-very good banget sih Gue seneng banget sih Lihatnya sih Dan gue nungguin Aldi bisa ngedang sih Di game sih Amin Biar kayak Bagir tuh Bagir gila banget Sering berjalannya waktu tuh ntar Bisa lah Amin So Sukses kali lagi Aldi Sehat-sehat ya Amin Thank you kok Thank you juga Dan bagian yang udah nonton Trash Talk interview kali ini Thank you so much Semoga kalian bisa mengenal Aldi Izatur Lebih dekat lagi Kita tau Aldi ini masih muda nih Masih belum banyak yang ngajakin dia Ngobrol untuk interview Jadi semoga kalian At least bisa menengah Sedikit sosoknya Aldi Izatur So once again Thank you so much Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And we'll see you guys On the next video Peace